Saat seperti inilah, di mana banyak kesulitan dihadapi oleh masyarakat dalam berlebaran, oleh umat Islam khususnya, kita memang harus bersabar. Pemerintah menyadari bahwa COVID-19 ini membawa dampak ekonomi dan sosial. Di bidang sosial, pemerintah sudah mencoba membantu semampu negara melalui bantuan-bantuan sosial. Dalam masalah ekonomi yang terdampak, pemerintah sekarang sedang memikirkan untuk bagaimana melakukan pengembalian. Untuk melakukan recovery, pemulihan ekonomi, yang insya Allah beberapa wakti akan datang akan coba digulirkan. Meralah kita berdoa kepada Allah, sambil bersabar dan sambil berusaha dengan syukur tenaga, jangan ada lagi kata menyerah. Kita harus berseramat semangat dan COVID-19 harus mendorong kita untuk bangkit, untuk mandiri, untuk menghidupkan kembali semangat kebangkitan nasional yang kedua, pada untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih.